Hari lebaran kemarin, menjadi momen yang paling indah untuk berkumpul bersama keluarga. Bagi yang merayakan hari raya tersebut, biasanya juga ada tradisi sungkeman yang dilakukan oleh orang yang usianya lebih muda ke yang lebih tua, seperti anak ke orang tuanya. Hal itu yang juga dilakukan oleh keluarga Iis Dahlia. Momen sungkeman keluarga Iis Dahlia itu kemudian diunggah ke media sosial dan menjadi viral. Akun gosip Instagram lambenyinyir underscore official bahkan sampai mengunggah ulang video sungkeman tersebut. Tak sedikit yang menyoroti gaya sungkeman sang putri, Salshadila Juwita dengan ayah sambungnya, Satrio Dewandono. Dalam video yang beredar terlihat sungkeman tersebut diawali dengan Iis yang terlebih dahulu berlutut di depan suami dan mencium tangannya. Setelahnya sang suami, Satrio Dewandono pun mencium pipi, kening, dan bibir Iis. Anehnya, usai Iis barulah giliran Salshadila gadis kelahiran 14 Juni 1998 ini sudah beberapa kali viral di sosial media sebelum kontroversi yang melibatkan nama mantan pacarnya tersebut. Untuk sungkem kepada orang tuanya, putri sulung Iis itu tampak berlutut dan mencium tangan ayah sambungnya. Sama seperti yang dilakukannya kepada Iis, Satrio Dewandono juga tampak mencium kedua pipi, kening, dan bibir putrinya tersebut. Gaya sungkeman Salshadila dan Satrio yang kemudian menjadi viral dan banjir nyinyiran dari netizen. Rupanya banyak yang tidak setuju dengan Satrio yang mencium bibir putri sambungnya saat sungkeman tersebut. Aku aja cium pipi bapak kandung sendiri aja sungkan apalagi cium bibir wajah menangis-wajah menangis? Apakah itu wajar? Komentar salah seorang netizen. Jangankan BPK tiri ya bapak kandung aja kalau cium bibir anaknya yegi udah dewasa kok kinya galazim ya, tambah netizen lain. Anak kandung atau bukan tetap aja anak perempuan gak boleh dicium bibir? Komentar lainnya. Walaupun banyak yang memberikan nyinyiran, beberapa netizen tampak tetap memberikan komentar positif. Ada yang menyebut bahwa perlakuan itu merupakan salah satu bentuk kasih sayang dari orang tua kepada anaknya. Salshadila Juwita sendiri merupakan anak pertama Iis dari suami pertamanya, Dadang Indra Jaya. Usai bercerai Iis kemudian kembali menikah dengan Satrio Dewandono. Kabarnya, mengetahui Satrio Dewandono mencium bibir Salshadila Juwita, yang sudah berumur 24 tahun, Iis Dahlia marah besar hingga menjadi polemik di keluarga mereka. Nah, bagaimana menurut sahabat semua, begitulah cium-cium. Demikian informasi yang bisa Anyu sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax